Nah ini kan merdeka atau mati saya akan diketawain, ibu udah merdeka kok merdeka-merdeka Loh dulu itu kalau berlifatan gini, saya akan nanya, saya banyak kenal para pejuang, para jenderal Pak Urib Sumaharjo, Pak yang namanya Sungkono, terus Pak, siapa yang jenggotan? Gatot Subroto Pak Yani, tujuh pahlawan revolusi, saya itu kenal semua, tahu? Coba ada yang kenal nggak, angkat tangan Eh enak aja, saya ini barang ngantik, tahu nggak? Loh ya bener lah Umur tujuh-tujuh, kalau menurut dari peraturan, udah pensiun tahu? Ini kamu bila-bila ibu minta untuk jadi kecewa umum lagi, kalau orang kan seneng banget ya Aku bilang sama Hasto, gue pikirin dulu ya Tok, gue rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga Ini disuruh jadi ketum lagi, ketum lagi gitu Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan Hai gawat Gile Pertawan tulis gile Hehehe He? Apa? Gak denger He? Dia bilang tuh adian meni wartawan adik-adik kamu nih, melempem semua Dia nggak ngerti harga kehormatan Iya Aku denger gitu Tadinya kok Gue mau pensiun, saya udah punya cicit kan Aduh cicitku lucu banget Aduh jadi apa ya darling saya Hai Tau-tau disuruh jadi ketua umum Tapi nggak nurut semua Ngapain ya gue nggak nurut Eh gitu denger Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan Saya mau jadi ketua umum lagi Hehehe Keren apa nggak? Bener nggak? He? Loh Eh tapi kan mesti turut perintah saya No Iya makanya manis-manis aja Mas Ayat He? Lo mau gosok-gosok orang Lo gosok deh wartawan He? Keren nggak? Ini mau 17 Agustus lo Gue jadi gila dah He? He? Gila Dipikirnya saya takut Keren bu Lo keren Eh kalau saya dipanggil sama KPK Kamu pada ngikut semua ya Gile Eh ya emangnya saya pernah main korupsi apa-apa Cari aja deh Sampai capek deh aku Mikirin deh Aduh Jadi kalau Merdeka Tomati itu ada gunanya loh Dulu gitu Kalau papasan Terus kalau manggil tuh nggak ada kayak yang sekarang Jenderal Udah aku kalau dengar liatin Siap Jenderal Tadi mana Pak Ganip tuh? Eh Mana yang ada dari ini tentara? Eh Nah lah itu kan Kan gitu Siap-siap gitu Iya Saya ini pernah panglima tertinggi loh Saya tuh bilang Eh kamu itu Jenderal Urusin anak buah kamu Saya benci banget Kalau dengar ada Jenderal bilang Siap Ibu Mereka itu Karena salah Mengataskan Apa Menginterpretasikan perintah Salah kamu Jenderal Waktu saya panglima tertinggi Karena kamu Kalau memberikan perintah Adalah juga tanggung jawab kamu Jadi anak buah kamu Kamu harus beri Tatar Pengetahuan Supaya dia mengerti Kalau dia disuruh Siap Jenderal Hmm Tau nggak? Jadi gue boleh juga Panglima tertinggi loh Eh lupa Lupa Iya anak buah Lu saya waktu ke dom Aceh Oh gile Aku bilang Tuh Pak Kasian juga Ngapain ya Kok ada mati Tapi di belakang Ini benar loh Ini saya mengkoreksi Sikon Ternyata Kalau maju Satu batalion Peralatannya Hanya setengah Kalau nggak percaya Saya bertanggung jawab Loh 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 Pantesan aja Coba Pak Musakir Coba bayangin Udah berhenti deh Bilang sama Aceh Udah jadi satu aja Medi Indonesia Emangnya kenapa sih? Itu ada disitu Tuh Mana dia Tuh disana Kasian rakyatnya Juga Kalau pakai Dipikir bertempur Itu enak Eh lah Eh lah Jadi kan gitu Menjadi bangsa berdaulat Berani meletakkan Nasib Di tangan sendiri Jadi kalau mau jadi Berengsek ya Kalian yang bikin Kalau mau jadi benar ya Kalian yang bikin Kalau mau jadi berani ya Kalian juga Ngerti nggak? Jadi gitu Untuk apa? Bung Karno saja Diakui loh Sebagai seorang Tokoh dunia Bukannya saya Itu bapak saya Nggak Karena apa? Di Di PBB Dia Berpidato Yang sangat Karismatik Namanya To build the world A new Membangun dunia baru Sampai hari ini Kalau saya ketemu Orang asing Yang mereka Selalu minta Bukunya Karena itu Adalah sebuah Cita-cita Bukan hanya Bangsa Indonesia Seluruh bangsa Di dunia Itu ingin Sebenarnya Apa yang juga Sama Dicita-citakan Oleh Pendiri-pendiri Bangsa kita Ketika itu Beliau Memperkenalkan Pancasila Jadi Menurut mereka Luar biasa Saya Tapi kan Ibu Biasa saja Enggak 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 Wah Kayaknya Gimana Saya ketemu Paus Franciscus Saya ketemu Imam besar Coba Bayangkan Masjid Al-Azhar Apa itu Mestinya Saya kan Bisa Ngomong Wah Kayaknya Saya Tidak 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 Bah Biasa Saya Ketemu Rakyat Yang Ngobrol Tidak Apa Artinya Itu Manusia Mumpuni Manusia Yang Sudah Tau Harkat Dirinya Manusia Yang Tidak Ingin Untuk Menunjukkan Dia Mempunyai Sesuatu Dengan Mempunyai Kekuasaan Lalu Dia Bisa Menindas Bangsanya Sendiri Bangsanya Sendiri Makanya Saya Mau Menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kembali Kenapa Enak Aja Emangnya Siapa Kita Kan Bangsa Indonesia Juga Tadi Ngomong Loh Tulis Gede Ibu Megawati Soekarno Putri Minta Untuk Ketemu Dengan Yang Namanya Kepala Polisi Republik Indonesia Ntar Gue Diundang Apa Enggak Ngetahu Ntar Toto Perwakilan Lihat Aja Saya Hanya Mau Ngomong Kok Bapak Udah Insap Masa Itu Warga Ku Warga Indonesia Juga Tulis Itu Gede Terima kasih Kalau Ditulis Masa Di Intimidasi Hanya Karena Kalau Ditanya Ada Perintah Dari Atas Atas Mana Yang Pasti Bu Ada Perintah Dari Atas Gile Apa Enggak Gile Apa Enggak Gile Lah Kok Enggak Mau Bilang Dari Si Ini Dari So Ini Enggak Perintah Dari Atas Aku Bilang Udah Ini Gimana Rakyat Ku Rakyat Indonesia Aduh Gawat Republik Dari